Intro Waduh, maafin lor, aku lagi buru-buru banget ini Bukan maksud kebut-kebutan, tapi cuma ngetes motor aja lor Sini, sini, sini Maaf yuk, maaf yuk Gimana sih, Dul? Jadi kotor nih Maaf yuk, maaf Jangan marah-marah yuk Ini yuk, tadi lagi ngetes motor yuk Eh, ngeliat Ayu disini mau ngerem Eh, ternyata injakan remnya gak ada yuk Ciloko lur, motor baru keluar bengkel Rem kakinya malah gak berfungsi Apes banget aku Pagi-pagi udah kena semprot omelan yuk, ranti Maaf ya yuk, jangan marah-marah gitulah yuk Nih ayu, mau kemana sih yuk? Mau cari buah, buat obat Oh, mau cari buah? Iya Udah yuk, saya antar aja yuk Sebagai permintaan maaf saya Iya, iya Udah, udah, saya antar Wislah, dari dulu yuk, ranti emang mudah emosi Alias darah tinggi Daripada kena omel terus Aku ngalah wei lor Yuk, layak jalan pintas yuk ya Oh iyo Kata yuk ranti tadi Dia mau ke kebun buah Cari buah-buahan yang sekiranya bisa dipetik Mau jalan mana sih? Tadi udah bilang jalan pintas yuk Masa jalan pintasnya jelek ini Lah, ini namanya juga jalan pintas yuk Oh iyo Petualanganku hari ini Berada di desa Bikang Kecamatan Tobuali Kabupaten Bangka Selatan lor Udah turun dulu yuk Nanti udah pada trek-trek Ini kita jalan dulu Di desa iki lor Mencari hutan ataupun kebun Yang ditumbuhi tanaman bumbu Ataupun buah Terbilang cukup mudah Ayo yuk Banyak nyamuk sih Ndul Iya namanya juga di hutan yuk Di kebun Nggak ada nyaman lain lagi ya Yee Bawai lama sih yuk Di motor tadi sih Yuk ranti sempat cerita lor Kalau dia lagi kepingin banget Makan buah sirsak Kebetulan Pohon sirsaknya udah semakin dekat lagi lor Masa Ngi Masa nggak nyaman nyampein Ndul Ini Ini pohon-pohon merica Oh berarti mas sebelah kanan sana yuk Buken Ndul Iya Pakai mengkudu yuk Cepat turunnya yuk Ya 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 coba buah putih ya Yaudah-yaudah Yuk saya ambilin sini Sini Lor Pohon mengkudu Banyak tumbuh di wilayah dataran rendah Sampai dengan ketinggian sekitar 1500 meter Di atas pemukaan laut Oh banyak kan buahnya Iya kan banyak Mengkudu Memang dikategorikan sebagai tanaman obat Lah 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 Itu kan motornya Ndul Dari tadi kita ngeliling-ngeliling hutan Banyak nyamuk Lah yuk Kan tadi kan tujuan kita kan ke Itu Hutan sirsak dulu Ayu nggak ngomong Kamu bawa orsi Ya nggak bohong lah Lama-lama aku seneng juga Lihat yuk ranti ngomel-ngomel begini Yuk 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 Makan dulu yuk Makan dulu Makan dulu Biar nggak emosi Makan dulu Ih pahit di Ndul Buah ini Namanya juga buah obat yuk Ini nggak pahit Agak getir dikit Kalau manis mah madu yuk Jadi biar enak Dibikin apa ini Ndul Kita bikin kue aja yuk Ini aja Ayo pergi dulu dah Belanja tepung-tepung Dan bahan-bahan lain Biar aku yang panen aja yuk Yaudah Nanti Ndul temenin ya Iya ya ya Eh yuk yuk Mau kemana yuk Mau pulang lah Mau muter-muter kebonda gigit nyamuk Tuh motornya disana Eh iya lupa kan Yaudah-yaudah sana buat motornya Yaudah saya pulang mau beli bahan Orang dorah tinggi susah Aku mau pilih buah mengkudu yang masih muda aja lor Warnanya hijau mengkilap Bercorak totol-totol Wislah Udah banyak iki lor Aduh Gara-gara keteloran nih emosinya nih Mentang-mentang mengkudu punya rasa yang pahit Yuk ranti siapin bahan baku kuenya yang serba manis Dengan campuran buah mengkudu Rencananya Yuk ranti kepingin bikin kudapan kekinian Dengan nama Lollipop cake Sambil menunggu aku datang Yuk ranti sibuk mengiris coklat batang Yuk walaupun namanya coklat Tapi warnanya tetap cantik yuk lor Wah disini ternyata yuk aku cariin Iya Ndul Emangnya Ndul dari mana sih Ya metik ini yang gak mengkudu Dari mana Kasih juga kan baru nyampe nih yuk Cari tadi di rumah gak ada Emang sih Gundul kan tadi bilang mau niat Bantuin Udah sabar yuk Aku kan baru nyampe juga Motor aku kan dibawa ayu Aku jalan yuk Iya kan Sebelum mengkudu diparut untuk olahan Ada baiknya Aku cuci bersih terlebih dulu Lur Daging buah mengkudu Punya tekstur yang cukup keras Mirip seperti tekstur buah pir atau apel Pada bagian dalam daging buahnya Terdapat banyak biji kecil Yang juga sangat keras Aku paru daging buah sedapatnya aja yuk lor Kalau sudah mentok biji Baru aku tukar buah yang lain Mengkudu gak cuma punya rasa yang pahit Tapi juga aroma cukup menyengat Rasa pahit dan aroma buah mengkudu muda Gak sekuat mengkudu putih yang sudah tua Dul kamu adonin dulu ya kuenya Saya mau lelehin coklat dulu Yuk 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 ranti iki Kalau ngomong emang gak bisa biasa aja Tiap kali ngegas Bikin jantungku serasa mau copot to yuk Wislah Mengkudu yang aku parut Udah banyak iki lor Sekarang Waktunya ngebuat adonan keknya Kocok kuning dan putih telur ayam Secara bersamaan Sampai mengembang Kalau sudah Lanjut Masuk gula pasir Sebagai pemberi sentuhan rasa manisnya Kalau gulanya sudah larut Buah mengkudu yang sudah halus Bisa langsung dicampur Secukupnya aja yuk lor Soalnya kalau kebanyakan Khawatir adonan jadi berat Dan hasilnya malah bantet Jangan lupa Setiap adonan kek Wajib ada tepung Sebagai penguat tekstur adonannya yuk Dan kali ini Yang kupakai jenis tepung terigu Aduk sampai merata Lalu selanjutnya Sempurnakan tekstur adonan Dengan tambahan susu cair Sedikit demi sedikit Sip lah Terakhir Untuk mempercantik Hasil jadi keknya Nanti Aku beri pewarna makanan Warna orangnya Ye Makin cantik tau lor Sementara aku membuat adonan kue Yuk ranti sibuk di perapian Untuk cairkan coklat batangnya Loh Gak semua jenis coklat Bisa dilelehkan Biasanya Tergantung dengan kadar coklat Serta kandungan gula Susu Atau lemak nabati Di dalamnya Untuk melelehkan beberapa jenis coklat masak Banyak teknik yang bisa kita pakai lor Salah satu cara yang bisa dilakukan Yaitu teknik tempering coklat Atau disebut juga dengan double boil Cukup panaskan coklat Di dalam wadah Yang dibawanya terdapat air yang sedang dipanaskan Yuk Nih adonannya udah jadi yuk Yandul Kukus aja ini Masukin masukin yuk Iya masukin aja Yuk Yandul Makasih Yandul Lanjut yuk yuk Kukus adonan selama kurang lebih 40 menit Lanjut lor Lollipop cake Sering juga disebut dengan nama pop cake Cara membuat kue yang satu ini Emang rada beda lor Bolu atau cake makudu Yang sudah matang iki Masih harus dihias Dan dibentuk sebelum siap dimakan Caranya yuk gampang Ambil sebagian potongan kue Lalu remat Dan bentuk gulat-gulat Tusuk dengan stick permen lollipop Dan celupkan ke dalam coklat batang Yang telah dilelehkan Jangan lupa Beri sentuhan kembang gula warna-warni Supaya makin menarik hati Ini dia lor Hasilnya Lollipop cake mengkudu Buatanku dan yuk ranti Dinamakan lollipop cake Yuk karena bentuknya mirip seperti lollipop Atau permen warna-warni Dengan stick atau gagak untuk memegangnya Buat kamu yang gak suka pahitnya buah mengkudu Bisa lor Mencoba resep lollipop cake yang aku buat iki Sampai jumpa